Sampai jumpa di video selanjutnya Taraaa Serbu kayu Apa sih kekurangan dan kelebihan dari serbu kayu ini? Yuk kita langsung patengin langsung ya Patengin langsung kita tonton terus Bagaimana sih kelebihan dan kekurangan antara ini Bukan antara sih Serbu kayu Let's go Baik Nah disini serbu kayu ya Serbu kayu itu otomatis menghangatkan tubuh si hamster Itu sudah dijelaskan sebelumnya Serbu kayu menghangatkan si hamster Pasti hangat dong Hamster adalah mamalia pengerat berdarah panas yang membutuhkan kehangatan Seperti layaknya manusia Serbu kayu adalah wajib bagi hamster yang sedang hamil Jadi serbu kayu itu sangat wajib kalian berikan kepada hamster yang sedang hamil tentunya Oke Jika kamu pakai alas ini pastikan kedalamannya cukup untuk hamster menggali-gali Kamu dilara panik dan kaget kalau siang-siang kandang hamster kamu kosong Mereka gak hilang kok Apalagi kamu terkaget-kaget bahwa hamster kalian hilang Padahal dia sedang ada di bawah Yaitu menggali-gali serbu kayunya tentunya Bagaimana sih kelebihan dari serbu kayu itu sendiri Yang pertama menambah estetika kandang Akan lebih indah jika kandang kamu memakai serbu kayu Warnanya pun pas dan cocok tentunya Waduh Gak akan malu-maluin kandang hamster kamu kalau dipamerin So pasti ya para penghunya juga bakal bahagia Jadi intinya kalau kita pakai serbu kayu Bisa jadi hamster kita lebih bahagia Karena mendapatkan kehangatan Waduh gak kok jumlu nih ya Baik Nah disini ini dia Mengenai kelebihan Eh kok kelebihan Kekurangan maksudnya Kekurangannya adalah Mudah kotor dan rawan berjamur Lah karena sifatnya yang bisa basah dan gampang lembak Jamur hobi banget nongkrong di serbu kayu Lah hal ini bisa jadi bahaya buat si hamster Karena akan menjadi lebih retang terhadap infeksi jamur Dan dapat menyebabkan penyakit panu Hingga masalah pernafasan karena spora jamur Wow serem banget nih ya Jadi memang bener-bener Kekurangan dari serbu kayu itu bisa menyebabkan penjamur pada hamster Adanya penyakit pernafasan Dan penyakit lainnya Dan ini serem banget untuk pemakaian serbu kayu Nah untuk mencegah hal ini Kamu harus sering-sering mengganti alasnya Dan pastinya akan lebih boros untuk bolak balik beli serbu kayu Gak juga sih kalau belinya perkanu kan juga lebih murah ya Jadi kalian otomatis belinya juga banyak Seperti beli pasif di Lloyd Dengan 20 ribu kita mendapatkan 25 ribu Wow itu murah banget Oke Nah disini Awas keracunan Waduh Pasti serbu kayu bisa menyebabkan keracunan juga loh pada si hamster Ini kasus langka sih kalau di Indonesia Tapi kita harus bisa jaga-jaga ya Biasanya serbu kayu yang bukan dari kayu cemara Itu otomatis bisa menyebabkan si hamster mengalami keracunan Jadi serbu kayu yang aman adalah pohon kayu cemara Itu aman banget untuk si hamster tentunya Dan bagaimana sih idealnya kita bisa pakai serbu kayu atau pasif zeloid Next Kita akan bahas di video selanjutnya mengenai bagaimana cara memakai alas hamster Oke Terima kasih sudah menonton channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bye-bye Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye